Kalina Oktarani mengakui bahwa dulu dirinya sempat padang Vicky Prasetyo sebelah mata. Setelah lebih mengenal, ia kini justru jadi istri Vicky. Berikut ulasan selengkapnya. Selebritas Kalina Oktarani mengaku sempat memandang sebelah mata suaminya, Vicky Prasetyo. Persepsi ini muncul dalam pikirin Kalina Oktarani ketika mengetahui Vicky Prasetyo kerap kali bergonta ganti pasangan ataupun istri. Dalam suatu momen, Kalina Oktarani menjadi bintang tamu di salah satu acara yang dipandu Vicky Prasetyo. Hanya saja, pada saat itu Vicky Prasetyo tidak hadir. Nah, salah satu teman aku bilang, tahu enggak sih mbak Vicky Prasetyo itu sebenarnya enggak sebodoh yang kita lihat di televisi. Dia itu pintar, masa sih, ungkap Kalina Oktarani seperti dikutip kompas.com dari kanal Youtube Vena Melinda Channel, selasa tanggal 20 April tahun 2021. Berangkat dari situ, ibu Aska Korbuzer itu mencari tahu lebih dalam seorang Vicky Prasetyo, salah satunya menonton kanal Youtube suaminya itu. Di sana, Kalina Oktarani melihat kelebihan Vicky Prasetyo yang sebelumnya dia tidak ketahui. Eh iya iya, dia bisa cerama, bisa ini, bisa itu. Dan menurut aku seorang komedian yang bisa melucu seperti dia itu bukan komedian yang asal jeplak aja, itu dipikirin ada konsepnya, kata Kalina Oktarani. Kekaguman Kalina Oktarani semakin bertambah ketika dia dipertemukan menjadi bintang tamu bersama di salah satu acara aplikasi belanja online. Saat momen itu, Kalina Oktarani mengatakan bahwa Vicky Prasetyo merupakan orang yang pintar seperti dikutip dari kompas.com dengan judul, Kalina Oktarani dulu memandang sebelah mata Vicky Prasetyo. Di situ aku makin tahu, oh iya iya, ternyata disininya otak ada lho. Makin lama ngobrol segala macam kenal, aku lihat dia miting, aku suka soalnya cowok pintar, kreatif, ungkap Kalina Oktarani. Ada pun Vicky dan Kalina resmi menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021.